Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fananius di dalam mitologi Yunani kuno ada Raja Midas yang apabila menyentuh apapun bisa berubah menjadi emas dari situlah asal muasal peribahasa sentuhan Midas di dalam dunia modern ini ada Raja minyak dari Malaysia yang bernama Petronas perusahaan minyak yang dibentuk pada tahun 1974 yang kini menjadi perusahaan raksasa dunia berkat sentuhan Midasnya sehingga berjaya dalam berbagai operasi eksplorasi emas hitam nama lain dari minyak mentah di berbagai penjuru dunia sebagai informasi minyak mentah disebut emas hitam karena warna minyak mentah adalah berwarna hitam namun bernilai tinggi seperti logam mulia emas Petronas bisa dikenal sebagai perusahaan raksasa dunia disamping karena jumlah asetnya yang sangat luar biasa besar berkelas dunia juga karena mempunyai jangkauan operasional dalam eksplorasi minyak dan gas di seluruh penjuru dunia Petronas memang mempunyai wilayah operasi luas di empat benua di bumi ini penua Asia Amerika Afrika hingga Australia dalam sebagian besar operasi eksplorasinya di banyak negara sang Raja Midas Petronas telah berjaya membuat bumi yang disentuh dengan kecanggihan teknologinya berubah menjadi emas hitam minyak mentah yang menyembur dari dalam bumi berkat sentuhan Midasnya dalam mengeksplorasi emas hitam maka sang Raja Midas Petronas telah menjadi perusahaan raksasa yang kaya raya dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia yang mempunyai ikon terkenal di dunia berupa menara kembar Petronas milik perusahaan Petronas yang hingga kini masih tercatat menjadi menara tertinggi di dunia untuk tipe menara kembar dengan tinggi menjulang ke langit setinggi 451,9 meter semoga Petronas atas ridha Allah semakin terus berjaya menjadi Raja Midas yang tak hanya mampu menyentuh bumi menjadi emas hitam tapi juga mampu menyentuh kemakmuran rakyat Malaysia yang tetap tawadu berhati mulia laksana emas amin, ya rupal alamin demikian info dari channel Dunia Fana News terima kasih atas perhatian Anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh